Hai selamat berjumpa lagi rekan-rekan teman-teman petani bales hari warret di nama-nama pun anda berada dan kami masih ada di terbit kami ya dalam rangka pantauan luar sekaligus ini apa namanya ada hal yang kami dokumentasikan panas ya ini ya ada hal yang kami apa kami sampaikan atau perlu kami dokumentasikan yaitu mengenai LMB lubang masuk burung pintu masuk burung nah apa yang kami ketahui ketika akan membangun rbw tentunya salah satunya adalah menentukan lubang masuk burungnya akses masuk burung dari luar ke gedung kita setidaknya ada tiga hal ya yang perlu kita perhatikan yang juga bagi para senior rekan-rekan ini pasti sudah lebih paham untuk bagaimana menentukan LMB nah kami menyampaikan apa yang kami laksanakan atau kami lakukan di sini sekaligus kasus-kasusnya ya pertama LMB itu eh bagusnya menghadap ke arah bulung pulang jadi perlu kami apa perlu kami sampaikan bahwa untuk menentukan arah LMB waktu itu kami memperhatikan masalah arah bulung pulang yaitu bantuan setiap hampir setiap sore ya waktu itu selama kurang lebih dua mingguan lah secara kalau dihitung secara total itu kurang lebih dua mingguan meskipun waktunya tidak berurutannya jadi kami perhatikan waktu pagi hari dan waktu sore hari burung datang dari mana burung pulang kemana dan untuk selanjutnya menentukan gimana tetap LMB kita nah waktu itu terpantau bahwa arah bulung pulang itu menghadap apa menghadap mengarah ke barat ya mengarah ke barat itu untuk apa apanya eh mencari makannya atau area makannya di sebelah barat kemudian pulangnya ke timur dan juga ke selatan pulangnya ke selatan itu setiap sorenya nah kemudian eh karena desain itu waktu itu sudah jadi termasuk rumah monyetnya sehingga mempertimbangkan arah bulung pulang kami buka LMB di area ruang putar yang menggunakan kandang munyet waktu itu itu buka LMB di sebelah barat mengarah pulung pulang ya itu kami yang kami lakukan waktu itu nah kemudian langkah itu sudah kami tempuh dan kenapa yang perlu diperhatikan lagi ternyata ada lagi cara angin angin ya angin itu lebih sering kencangnya bersiup dari mana nah untuk itulah kita perlu memperhatikan eh arah angin ini menjadi pertimbangan yang juga pentingnya setelah arah bulung pulang kalau memang angin itu berhempusnya ke arah LMB kita sebaiknya itu dihindari ya jadi kita jangan menghadap hembusan angin yang lebih kencang jadi kalau misalnya tidak dapat arah bulung pulang karena hembusan angin maka kita harus pindahkan seperti apa yang kami lakukan ya waktu itu nah setelah dibuka LMB di sebelah barat ternyata angin dari situ kencang sekali gitu kan sehingga burung akan kesulitan untuk mengakses lubang masuknya gitu kan pintu masuknya karena burungan angin dari belakang jadi itu apa akan susah mengendalikan lalu terbangnya dan kali itu mengakses lubang masuknya karena ketika burung akan memasuki lubang masuk itu butuh terbang yang tenang ya atau minimal tidak ada dorongan dari belakang ya dalam dalam kecepatan atau dalam kekuatan angin tertentu masih bisa dikendalikan tetapi kalau sedang busanya begitu kencang itu agaknya kesulitan makanya kami segera kami pindahkan nah pindahnya kemana ada di sebelah selatan ya sebelah selatan jadi posisinya bukan mengatap arah bulung pulang tetapi biarlah LMB itu dilintasi ya dilintasi lewat atasnya dilintasi oleh LMB sehingga dia bisa mengakses turun toh juga ada suara panggil yang membantu yang memandu bahwa di situ ada gedung juga ada lubang masuknya ya jadi sehingga burung yang berterbangan di atas melintas ataupun bermain itu segera menemukan LMB nya nah itu yang perlu diperhatikan kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya yang ketiga adalah arah sinar matahari terutama matahari sore jadi teman-teman yang mempunyai jarak ideal atau arah ideal arah bulung pulang kemudian angin misalnya itu bagus di sebelah barat silahkan dibuka kalau misalnya angin apa terik matahari itu tidak terlalu memasuki area dalam gedung kita sehingga mempengaruhi ruang inap nah itu juga perlu diperhatikan itu bergantung dengan tata ruang yang ada di rbw kita nah di kami waktu itu menghadap ke barat memang bisa kami antisipasi untuk mataharinya tetapi dengan pertimbangan angin tadi salah satunya dan juga ternyata desain rbw kami juga tidak memungkinkan ternyata untuk dibuka di sebelah barat maka kami pindah ke selatan itu ya jadi itu lengkapnya kira-kira apa yang kami lakukan atau pengalaman kami yang kami jalankan dan aksesnya juga nanti akan kami tayangkan ya bagaimana setelah dibindah di sebelah selatan ternyata walet juga lebih nyaman santai juga terbangnya tidak terlalu terganggu dengan angin gitu nah itu teman-teman yang bisa kami sampaikan apa yang sudah kami lakukan mencoba untuk mengkomunikasikannya hadapan kami bisa bermanfaat untuk kita semua satu lagi ya sebelum dibangun rbw bagusnya sih direncanakan baik-baik bagaimana faktor-faktor itu ya faktor-faktor alam angin matahari kemudian arah bulung tulang kemudian apa namanya juga berpengaruh terhadap tampias hujannya karena ditiup angin terlalu banyak tidak mewasuk di rbw kita melalui lmb itu juga perlu diperhatikan karena akan berkaitan dengan apa namanya keamanan ataupun keawetan material di rbw kita terutama yang menggunakan kayu ya itu juga material-material kayu dominasi menggunakan material kayu itu juga perlu diperhatikan baik-baik ya arah bulung pulangnya bagaimana bulung pulangnya ada berapa arah itu juga perlu dibatikan nanti mudah-mudahan bisa kami sampaikan di tayangan-tayangan berikutnya apa yang menjadi pengetahuan dan apa yang sudah kami lakukan ya jadi setidaknya kalau ada pengalaman kemudian begini teman-teman bisa mengurangi kesalahan yang tidak perlu ya kemudian ini berapa saat terima kasih sukses untuk kita semua dan salam dari kami bumi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih